Nah karena itu saya apresiasi dengan tadi para founder yang ada di Indonesia yang percaya sama transformasi sepak bola dan kami juga pasti percaya brand lokal bisa mendunia. Ini era baru tadi disampaikan ya golden era tadi. Tidak hanya kita mendorong tim nasional kita bisa mempersiapkan diri dengan baik tetapi kita juga mulai membuka bagaimana brand lokal bisa mendunia. Kita coba dorong brand-brand lokal yang saya rasa banyak didorong oleh generasi muda Indonesia ini menjadi bagian ekosistem yang saling menguntungkan dalam co-branding atau co-promo antara sepak bola Indonesia dengan brand lokal. Yang bersama-sama juga penyematan jaket timnas Indonesia dari Bapak Muhammad Sadat selaku founder dari Espro. Tidak hanya kita bisa meningkatkan value antara PSSC dan sponsornya tapi juga transparan ini proses yang sangat terbuka dan nilainya ini wow 16,5 miliar di mana ada cash 5 miliar ada in-kind nah yang paling terbaru adalah ada istilahnya royalty ini belum pernah selama ini ya kalau kita kita mau sukses sama-sama kita harus ada mutual benefit kerjasama yang less long. 3, 2, 1, kita pasangkan panggolnya selamat menikmati